dah saya mau buat dari cube nah gini ya saya usahakan sesimple mungkin udah oke udah ya ini pertama kita bikin cube kayak gini dulu ini ya kalau ini sudah bagian bawahnya saya mau kecilin saya tarik di animation ya wah ini main extrude-nya gila-gilaan kalau udah saya nggak tarik dari sini nih tapi saya pakai move kenapa? karena saya mau tarik ke bawah ini saya ratain sedikit jadinya gini seperti itu ya nah nah kalau udah ini saya mau extrude extrude terus extrude lagi sedikit gitu ya terus extrude lagi ini untuk kelapa kakinya ini untuk kelapa kakinya gitu ya ini saya ke object mode sebelum jadi semuanya saya update proxy dulu ini kan saya taruh di samping gitu ya gitu ya nanti kalau kita mau agak dirapihin gitu ya nanti kalau kakinya mau datar bawahnya di ini aja di extrude satu kali tarik sedikit nanti kalau ada yang mau di apa di adjust atau apa silahkan kalau terlalu besar misalnya silahkan kalau mau di adjust seininya aja kelihatan bagus aja ya 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 selamat menikmati pakai hair nih extrude terus untuk ngecilin kita pakai ini supaya bisa sama-sama gitu gitu ya di kanan nah habis itu tangan ini biasanya disini di dobelin aja biar ada bahunya terus baru extrude lagi kurang lebih segini taruh ke belakang biar nggak caprakan ini ini biasanya kalau tekukan itu kasih dua kali sih ini kalau kepanjangan ya di itu aja di scale aja ini ini kalau udah ini kurang lebih kurang lebih segini terus extrude lagi untuk pergelangan tangannya nah nanti kalau kegedean kecilin aja ya 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 nah ini nanti nanti disini ini apa namanya telapak tangannya simple aja extrude ini ini buat jempol ya terus extrude lagi pipihin ini ininya dari sini ya nah gitu dulu ntar kepalanya baru ini buat leher extrude lagi dagu ya begitu di dagu kita scale agak panjangin sedikit ya kan tarik ke depan terus duplicate eh sorry extrude oke ntar depannya extrude ke depan nah kalau ini udah tinggal di ini aja kepalanya kekecilan kepalanya kekecilan jenak 2 2 2 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati